Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang Akun pembelajaran Kita sudah masuk pada Seri ke 9 yaitu bagaimana Cara login cmpkb menggunakan Akun belajar.id Atau seri disebut dengan Akun pembelajaran Kita tahu bahwa Kemudian sudah memberikan kita Akun pembelajaran yang Fiturnya sangat luar biasa Dan ternyata kita bisa Login menggunakan akun Belajar.id Oke, kita langsung masuk ke TKP Untuk masuk ke Simpkb, maka di browser Di bilah alamat kita ketik App.simpkb.id Perhatikan App.simpkb.id Kemudian kita enter Nah, sekarang kita coba Login ke Simpkb.admin atau Personal Seperti ini Oke, klik masuk Nah, perhatikan di sini Kita bisa masuk Menggunakan Akun belajar.id Bisa juga masuk Menggunakan akun Simpkb biasa Yang ekstensinya adalah Guruku.id Guruku.id Sekarang kita coba Menggunakan akun Belajar.id Kita klik saja Kita tunggu Beberapa saat Sampai muncul Nah, ini Namanya Akun Belajar.id Nama akun saya adalah Muhrohman21 Admin.sma.belajar.id Kita klik saja Yang ini Nah, coba Perhatikan Ternyata Akun Belajar.id Anda Belum Terdaftar Di Simpkb Silahkan Login menggunakan Akun Simpkb Dan Tautkan Akun Belajar Anda Pada menu Pengaturan Akun Nah Dapatkan akun Atau User.id Dan Akses masuk akun Password Akun Pembajaran Dari operator Satuan Pendidikan Di sekolah Anda Jadi Kalau Anda Belum punya Akun Belajar.id Silahkan Minta Ke Operator Jadi Kita masuk Dulu Karena Kita Kita Masuk Menggunakan Akun Biasa Karena Akun Belajar.id Belum Tertaut Alias Belum Terdaftar Di Simpkb Kita Masuk Dulu Menggunakan Akun Biasa Nah Kita Sudah Masuk Ke Akun Biasa Nah Sekarang Kita Masuk Ke Akun Dot Simpkb Dot Id Kalau Yang Tadi App Dot Simpkb Dot Id Yang Ini Akun Dot Simpkb Dot Id Ini Kita Enter Nah Ada Dua Alaman Sama-sama Simpkb Tapi Tampilannya Berbeda Coba Disini Ya Disini Tadi Kita Sudah Login Disini Juga Kita Bisa Masuk Ke Simpkb Admin Personal Ke Guru Berbagi Ke PPG Ke Guru Penggerak Ke Sekolah Penggerak Dan Lain Sebagainya Jadi Akun Simpkb Ini Bisa Masuk Ke Berbagai Macam Program Mulai Dari Personal Kemudian Guru Berbagi Guru Penggerak PPG Semua Lewat Sini Nah Sekarang Untuk Mendaftarkan Akun Belajar Dot Id Ke Simpkb Maka Klik Ini Integrasi Layanan Kemudian Klik Selengkapnya Oke Klik Selengkapnya Nah Disini Tidak Tertaut Perhatikan Tidak Tertaut Artinya Belum Terdaftar Nah Bagaimana Cara Mendaftarkan Maka Klik Saja Tautkan Nah Klik Saja Tautkan Jadi Sangat Sederhana Sangat Simple Sangat Mudah Tinggal Klik Tautkan Kemudian Klik Lagi Tautkan Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Muncul Akun Belajar Dot Id Nah Rupanya Sudah Mulai Muncul Sign in With Google Nah Disini Akun saya Akun Belajar Adalah Muhrohman 21 Admin Dot SMA Dot Belajar Dot Id Saya Klik Saja Nah Langsung Tertaut Ya Langsung Tertaut Asalkan Kita Sudah Login Nanti Kalau Kita Belum Login Maka Kita Diminta Login Terlebih Dahulu Ke Akun Belajar Dot Id Nah Sekarang Kalau Sudah Tertaut Maka Nanti Kita Bisa Login Menggunakan Akun Sim Menggunakan Akun Belajar Dot Id Nah Sekarang Ini Kita Coba Lockout Dulu Kita Coba Login Menggunakan Akun Belajar Dot Id Kita Buka Saja App App Dot Simpkb Dot Id Saya Enter Nah Kemudian Saya Masuk Kesini Nah Sekarang Saya Masuk Menggunakan Akun Belajar Dot Id Sekarang Bisa Masuk Apa Nggak Oke Saya Klik Akun Belajar Saya Nah Ternyata Kita Bisa Login Menggunakan Akun Belajar Dot Id Nah Sekarang Ada dua Alaman Sama-sama Simpkp Tapi Tampilnya Beda Coba Lihat Yang Ini Yang Ini Kita Coba Menuju Ke Admin Personal Nah Seperti Ini Tampilannya Nah Ya Kita Menuju Ke Guru Belajar Dan Berbagi Kita Coba Seperti Nah Sama Sama Seperti Kalau Kita Masuk Ke Laman Sebelumnya Sama Persis Ya Cuma Bidanya Kalau Ini Kita Login Melalui Akun Belajar Dot Id Oke Sampai Disini Kita Sudah Belajar Bagaimana Mengintegrasikan Akun Belajar Dot Id Ke Simpkp Jadi Manfaatkanlah Akun Ini Karena Manfaat Fiturnya Luar Biasa Ya Silahkan Kalau Belum Punya Akun Belajar Dot Id Minta Ke Operator Dapur Dik Di Sekolah Anda Masing Masing Oke Sampai Disini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa